Halo bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Nggak terasa ya bun, sebentar lagi kita lebaran dan kita mulai melakukan aktivitas seperti biasanya Mulai kerja, mulai sekolah, mulai bikin sarapan Wah, pasti senang banget ya bunda yang pada pulang kampung ketemu sama sanak saudara Semoga saja aku juga tahun depan bisa pulang ya ke kendari Sulawesi Tenggara Semakin deket lebaran, aku tuh nggak pernah lagi bikin makanan yang ribet-ribet, apalagi soal minuman Udah beberapa hari ini aku tuh nggak pernah bikin minuman es bun, lagian anak-anak juga pada nggak mau Cukup minum air putih aja, makan nasi dengan lauk seadanya udah kenyang banget Hari ini aku mau bikin ikan teri crispy, ya bumbunya seperti biasa ya bun, aku marinasi dulu pakai bumbu racik ikan goreng Kemudian untuk tepungnya, aku pakai disini tepung terigu ya bun, dan aku campurkan dengan tepung beras supaya rasanya itu lebih crispy Takarannya aku pakai 5-2 ya bun, jadi 5 sendok tepung terigu dan 2 sendok makan tepung beras Supaya nggak ribet, karena aku itu orangnya nggak mau ribet Untuk bumbu tepungnya, aku pakai bumbu racik ikan goreng, yang tadi ya bun, jadi setengah-setengah gitu Aku sih sebenarnya lebih suka ikan kayak gini dibikin mendoan ya bun, kayak mendoan udang gitu Cuman memang anak-anakku itu kurang suka, yaudah gue goreng kayak gini aja Jadi judulnya itu apa ya? Fisreng, Fisken, Ikan Goreng Sampai bingung bun, aku mau ngomong apa lagi ya, sampai huah ini teh udah ngantuk Untuk seluruh subscriber aku, baik yang lama ataupun yang baru, aku minta maaf ya, mohon maaf lahiran batin Yang disengaja atau nggak disengaja, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan ya bun Miner laidin walfa idin, mohon maaf lahiran batin Tuh kan anak ceweku, dia tuh pinter banget bun, ngoprek sopi Tiba-tiba mie check out dong, aduh Anak-anak jaman sekarang ya bunda, pinter banget ngoprek nanaonteh Ini tadi tepungnya aku kasih satu lapis aja ya bun, nggak dua lapis soalnya takut ketebalan, nanti rasanya kurang enak Ini tuh dimakan pakai caws pedas, wuh rasanya endolita sonata Gorengan pertama udah mateng, wow ini tuh crispy banget bunda, enak banget Kucingku aja tadi aku coba kasih dia suka banget Selanjutnya kita goreng lagi ya bun, sampai habis Ini tuh ikan yang aku beli di pangandaran kemarin ya bun, bukan kemarin tapi waktu itu Tapi masih bagus kok, karena aku simpan di kulkas di freezer, jadi masih fresh banget Dan ini tuh memang videonya sudah beberapa hari yang lalu ya bun, bukan video baru, cuman baru sempat aku edit Selesai goreng ikan, mempeng aku lagi salsa ya bun, langsung saja aku beberes ruang pijat aku Kamar ini tuh berantakan banget, karena memang sudah beberapa hari ini aku bikin konten hair tracking di ruangan terbuka Makanya kamar ini tuh agak terbengkalai Aku rapi-rapikan dulu semuanya ada sejadah, bukan aku yang sehari-hari aku pake, terus apa ini ya Oh iya alat facial aku Aku itu punya beberapa alat facial ya bun, walaupun gak canggih tapi lumayan lah untuk bikin konten Cita-cita aku itu dari dulu ya bun, sampai sekarang pengen banget buka salon Tapi sampai sekarang belum juga kesampaian ya, karena kepetok modal ya bun Aku cerita dikit ya bun, sebelum aku jadi konten kreator alias youtuber bahasa kerennya mah Aku itu tukang facial dan tukang lulur online loh bun Yah apapun aku kerjakan, asalkan aku punya uang tambahan untuk anak-anak aku Setelah usaha kredit aku bangkrut, macet total, aku beralih menjadi tukang facial keliling Bukan keliling sih, tapi lebih tepatnya online gitu ya bun, jadi via WA Aku dipanggil ke rumah mereka masing-masing, terus aku datang deh Tapi aku seneng karena memang basic aku suka banget bun, namanya ngual-ngual rambut orang, ngual-ngual pipi orang Kayaknya aku tuh bakatnya disitu deh Tapi alhamdulillah Allah ngasih aku pekerjaan yang lebih baik lagi Bukan berarti tukang facial itu gak baik ya, tapi setidaknya aku tetep diam di rumah Tapi dapat penghasilan yang lumayan banget Ayo nih bunda, siapa yang mau facial, yang mau dilulur, yang mau dicetut nih Tempatnya ber AC ya, jadi nyaman banget Bukan pamer loh bunda, tapi sekedar promosi Ini lanjut lagi ya bun, aku mau ke ladang, ke ladang batur Tapi aku sudah bilang kok ke yang punya, aku mau minta daun salam Cuman mau aku petik sendiri Ya iya, masa minta, minta dipetikin lagi Sebentar lagi kan lebaran ya bun, kebetulan daun salam aku itu di rumah stoknya sudah habis banget Aku punya sih di samping rumah, tapi masih kecil Takutnya kalau aku petikin terus, nanti dia metong Daun salam kayak gini mah banyak banget ya bun Apalagi di ladang tuh sampe dibuang-buang sama orang Makanya disini mah gak pelit-pelit bun Tinggal bilang aja, tinggal nembung, minta daun salam Yaudah tinggal ngambil, mau sekarung juga boleh Nanti kan kalau udah sampe rumah tinggal dimasukin ke kulkas Udah deh, aman untuk stok beberapa hari Nyamannya tinggal di desa ya kayak gini ya bun Mau apa-apa tinggal petik, tapi kalau pohon duit mah gak ada Nah bun, di sebelah kanan aku itu tuh sungai ya dan nyambung ke belakang rumah aku Tapi sungainya itu kotor bun, gak terawat gitu Banyak sampah, banyak kotoran daun lah, pokoknya mas segala rupa weh ayah Nah karena rumahku deket sungai, jadi 2 tahun kemarin itu Gak tau tahun berapa, tahun 2018 sama tahun 2019 Itu tuh banjir bun, padahal sebelumnya gak pernah sama sekali Oke bunda, lanjut lagi ini aku mau ngolahin sampel ya Aku itu dikasih sampel sama si enya yang rumahnya itu di belakang rumah aku Aku bingung sampel ini mau aku bikin apa Soalnya males bun, kalau harus bikin kolek agak-agak bosen gitu Jadi mau aku ungkep aja, mau aku rebus pake bumbu racik Eh gak deng, pake royko aja terus mau aku simpan di kulkas Jadi nanti kalau mau makan tinggal digoreng Kalau udah deket lebaran kayaknya males banget ya bun Kalau harus bikin makanan pembukaan Kalau aku gitu, gak tau deh kalau bunda Anakku aja dikasih makanan apa aja sekarang mah gak protes Gak seperti dulu waktu awal-awal puasa ya pengennya ini, pengennya itu Banyak banget requestnya Mari kita cuci tong sampah Setelah ini aku mau duduk-duduk santai ya bun Sambil nunggu buka puasa Karena kemarin itu ada yang request bun Coba dong bikin video duduk-duduk Aku tuh pengen ketawa bunda enak banget ya Kalau misalkan aku lagi duduk-duduk Terus dibikin konten tanpa dubbing Tapi banyak yang nonton sampai ratusan ribu Wow Insya Allah nanti ya bun Kalau habis lebaran Aku itu kan memang suka botram gitu di teras sama temen-temen Menyemil-nyemil, makan-makan, gosip-gosip Gak ada yang gak gosip Sayang anak, sayang anak Dede Prana memang agak sedikit rewel ya bun Soalnya kurang enak badan Dia itu lagi flu dan batuk Lagi soleh banget Setiap bangun tidur Dia itu minta jalan-jalan untuk naik beko Beko bun yang lagi ngeruk-ngeruk pasir itu dia pengen naik Ya ampun Sampai guling-guling dia sampai ngamuk Tapi ya kayak gini Walaupun sakit Dia gak mau diem Lihat aja tuh Tuh day Menjeding Insya Allah setelah lebaran Aku bakal bikin video lagi Yang lebih-lebih ekstrim ya Kita banyak botram lah di sawah Biar lebih seru Oke bunda Sampai disini dulu ya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga Follow IG ku di rumah manja 10 Oke Terima kasih bunda Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Sampai jumpa